Selamat datang di channel BudiKalong57 Pada kesempatan kali ini akan coba membersihkan radiator xeon karburator Atau xeon yang pertama Akhirnya radiatornya sudah sangat kotor sekali Sehingga sirkulasi air radiator tidak normal Yang dapat menyebabkan overhead mesin Oke ini penampakan radiatornya kotor sekali Airnya sudah sangat kotor sekali Kemungkinan sudah sangat lama Tidak pernah dikuras air radiatornya Coba saja langsung saya kuras airnya Seperti apa sekarang kondisi airnya Rupanya air radiatornya sudah sangat kotor sekali Mungkin sudah terlalu lama Tidak pernah diganti air radiatornya Nah ini seharusnya penggantian Arah air radiator tiap 9000 km Atau sekitar 9-10 bulan pemakaian Kuras juga dari pembuangan yang ada di bawah bau blok Nah ini menggunakan bau M6 atau bau 10 Jadi agar benar-benar air radiator keluar semua Pasang lagi bau pembuangan air radiator yang ada di blok Agar nanti begitu diisi Coca-Cola Coca-Cola tidak keluar Pasang juga bau pembuangan yang di radiator Nah hati-hati pada saat melakukan pembongkaran Maupun pemasangan baut ini Karena bahan baut ini Terbuat dari plastik Oke selanjutnya Kita tinggal isi Radiatornya Menggunakan Coca-Cola Nah ini kebetulan saya Menggunakan Coca-Cola yang Kemasan kecil Karena tadi Cari kemasan yang gede Ternyata pada habis Untuk kemasan Coca-Cola yang kecil ini Kita membutuhkan Dua botol lebih Coca-Cola Untuk Membersihkan radiatornya Isi sampai penuh Radiatornya Kemudian setelah terisi penuh Tutup Kembali radiatornya Dan Nyalakan Mesinnya Kurang lebih Sekitar 10-15 menit Sisanya diminum Oke kita hidupkan mesin terus Kurang lebih sampai 10 menit Untuk beberapa menit Ternyata airnya Apa Coca-Cola nya Berkurang Kita tambah lagi Biar benar-benar bersih Coba gas pelan-pelan Coba gas pelan-pelan Coba gas pelan-pelan Coba gas pelan-pelan Pelan aja Udah mulai simpulasi Biarkan terus Udah dipanasin Biar 10 menit Matikan mesin Kita kuras kembali Air Coca-Cola nya Dari mesin Awas Sati-hati Panas Panas Oke Pengalaman Kain lap Kita juga Kayak gimana Lompat 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 balas pasang kembali kotor gunner yang ini kotorannya kepada rontok setelah itu coba kita bilas coba kita bilas menggunakan air biasa untuk mengecek apakah radiator udah betul-betul bersih hidupkan lagi mesin buat membilasnya airnya penggal sejuk tambahin lagi pakai air biasa oke kita tutup lagi api apornya tidak tidak kelihatan mesinnya mati bisa berubah hidup dan kita bilas menggunakan air biasa lagi sudah matikan oke sudah sudah dipanaskan matikan lagi mesin tidak buras lagi pakai air yang tadi bersih masih tetap bersih ini airnya sudah nah ini torannya pada rontok kotoran yang diradiator dilakukan boleh sebuah bilasan ini sampai benar-benar radiator bersih ini tadi ternyata kotorannya pada rontok kotoran yang diradiator oke oke kalau udah benar-benar bersih baru masukkan air radiator ini nah ini kita coba bilas sekali lagi masukkan menggunakan air biasa buat ngecek sirkulasinya kita sambil nyalakan mesin sambil nyalakan mesin ini kita lihat cirkulasnya ini kita lihat cirkulasnya seperti ini air biasa air biasa kita lihat air biasa air biasa air biasa air biasa nyalakan mesin dan air biasa airnya bersih jadi kita bisa isi dengan bulan radiator setelah radiator bersih baru isi menggunakan bulan radiator saya menggunakan bulan radiator DBS kita masukkan cuma ada sudah susah kita menggunakan ini saja corong lebih gampang sampai penuh masih kurang kita tambah juga di tabung cadangannya atau reservoirnya sudah kehidupan masih masuk kurang tambah lagi kita lihat apakah sirkulasinya udah bagus ok 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 Oke, sirkulasinya udah bagus Terima kasih Sudah mampir di channel Budikalong 57 Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya